Bagaimana dengan mengatur lalu lintas? Terima kasih seterusnya, sekitar pukul 14.30 di TKP Jalinsum Medan Rantoprapat, kilometer 213-214, tepatnya di Dusun 5, Desa Ledong Barat, Kecamatan Ailendong, Kabupaten Asahan. Jadi pada saat kejadian mobil Toyota Pios berjalan dari arah Medan menuju Rantoprapat. Kemudian pada saat di TKP datang dari arah perlawanan pihak Suterios, yaitu dari arah Rantoprapat menuju Medan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut diduga ada cost rating listrik sehingga menimbulkan percikan api yang menyebabkan kedua kendaraan terbakar. Kira-kira Bang mobil Pios ini ada mendali kendaraan lain di depan Al-Gimang, menurut keterangan? Untuk saat ini penyebab kecelakaan dan dugaan terbakarnya tersebut masih dalam penyelidikan kami. Untuk korban jiwa Bang? Korban jiwa tidak ada hanya mengalami luka-luka dengan jumlah korban delapan orang mengalami luka-luka Dirawat di mana Bang sekarang? Dirawat di RSU Lina Aik Global pasukan percaya kecil yang berko Autobah dan hidup di Monday ψ watukan kecil hingga tersebut biasa dipulai teba berko terkesan selamat menikmati selamat menikmati